Halo Brun, kembali lagi di Amanda Channel Februari tahun 2022 lalu, Indonesia menjadi sorotan dunia internasional Pasalnya Indonesia telah resmi mengaku sisi jet tempur Rafale asal Perancis Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto telah memborong 42 unit Rafale untuk TNI Angkatan Udara brand Tersiar kabar bahwa Indonesia baru-baru ini bakal mendapatkan Rafale varian terbaru yang diakini berstandar F4 Jika benar adanya Indonesia bakal dikirim Rafale F4, bukan F3R Tentu menjadi rejeki nomplok, rejekinya anak soleh gitu lah brand Bukan tanpa sebab Rafale M4 sendiri merupakan varian jet tempur Perancis yang paling canggih Seperti laporan Sipri, jika benar Indonesia mendapatkan jet tempur varian tercanggih brand Sipri Sipri Dikutip dari Jens Angkatan Udara Indonesia atau TNI Angkatan Udara Akan menerima batch pertama 6 pesawat tempur mukeral desaut Rafale pada tahun 2026 Pada 11 Februari Juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia mengatakan kepada media lokal bahwa 6 Rafale pertama yang dibesan akan dikirim dalam waktu 56 bulan Sejak penanda tanganan kontrak Lebih lanjut, pabrikan pesawat mengatakan dalam pengumuman kontrak bahwa TNI Angkatan Udara akan menerima 42 pesawat Rafale generasi terbaru Yang menunjukkan ini akan menjadi pesawat berstandar F4 Pada tahap ini, konfigurasi pasti dari Rafale Indonesia belum diinformasi oleh pihak decaut Rafale Jika dikonfirmasi, Indonesia akan menjadi negara pengekspor Rafale F4 ke-2 setelah Uni Emirate Arab Menandatangani kesepakatan untuk 80 jet tempur tersebut pada Desember 2021 Dilansir dari artikel Defend View terbitan 7 Oktober 2021 Perancis sedang mengembangkan versi lanjutan dari pesawat tempur Rafale F3R menjadi versi F4 yang akan datang dengan kemampuan siluman yang ditingkatkan Sistem peperangan elektronik yang kuat dan senjata-senjata baru dan mutakir Nah bagaimana menurut kalian terkait Rafale F4? Digadang-gadang akan dimiliki Indonesia Pesawat tempur Rafale F4 yang baru diharapkan membawa solusi yang terhubung Meningkatkan efektivitas pesawat dalam peperangan yang berpusat pada jaringan Menurut pengumuman Kementerian Pertahanan Perancis Pengujian pesawat tempur F4 berlangsung di pangkalan udara Istres di selatan Perancis Dan telah memperoleh hasil positif yang luar biasa Tes tersebut melibatkan kru dari Perancis Direction General Angkatan Laut Perancis Ada Angkatan Udara dan Antariksa juga Dilibatkan dengan perwakilan dari perusahaan pertahanan Di South Aviansen selama kemuji pengujian 2 jet tempur Rafale F4 terbang dalam formasi 8 jet tempur Ada 2 Rafale MS, 2 Mirik 2000 dan 2 Alpajet Kemudian situasi pertempuran yang sebenarnya 8 misi komplek yang mewakili 50 sorti Rafale F4 berhasil dilakukan selama uji terbang Nah versi tempur Rafale F4 akan memiliki peningkatan besar yang wajib kalian ketahui Dengan radar array yang dipindah secara elektronik aktif ISA TELUS RBE-2 Sistem peperangan elektronik Seprekta Sistem penargetan target jarak jauh TELUS Talios dan sistem peningkatan Reko NG brand Versi Rafale F4 juga menerima peningkatan sistem kemau komunikasi pesawat Peningkatan tampilan helm-helmon pilot Ada perangkat lunak kontrol mesin baru dan senjata baru Rafale F4 mampu menggunakan senjata baru yang modern Seperti rudal udara ke udara Mika NG dari produsen senjata MBDA Kemudian Rafale F4 bisa menggotong rudal udara ke permukaan modular ASM Ada rudal jelajah, bayangan storm, ada pencegahan nuklir baru Dan sistem multiprocessor asimetris AMP atau ASMP Melihat kembali para pejuang Rafale standar F1 adalah versi pertama dari Perancis Kalau F1 ya terlalu tua lah brand Pesawat Rafale F1 dilengkapi dengan senjata udara ke udara Tetapi belum dilengkapi dengan senjata udara ke darat untuk melakukan berbagai misi tempur Kemudian ada standar F2 memungkinkan Rafale untuk melakukan serangan udara ke darat Dan misi pengintaian Tapi masih katro juga Dua standar paling modern saat ini Yang saat ini ya brand Ada F3 dan F3R Ini adalah versi modern dan masih standar Menggunakan, memungkinkan Rafale untuk terlibat dalam senjata nuklir Serta menggunakan rudal udara ke udara dan serangan darat dengan presisi yang tinggi Nah, angkatan udara Perancis telah memesan 12 pesawat standar ini Untuk menggantikan Rafale F1 dan F2 yang lama Yang dijual ke Yunani Jika kesepakatan antara Kroasia dan Perancis berakhir dengan mulus Tentunya Kementerian Pertahanan Perancis akan segera menandatangani kontrak untuk membeli 12 unit F4 di saut Rafale berikutnya Untuk menutupi kekurangan akibat dijual ke negara lain Versi Rafale F4 adalah versi peningkatan terbaru dari keluarga Rafale Dengan teknologi aeronautika Perancis paling modern Versi F4 menandai langkah maju baru setelah versi F1 hanya untuk angkatan laut Perancis Versi F2 mengutamakan kemampuan serangan darat Dan versi F3 dan F3R multitasking atau multi pertempuran baik di laut, di darat, dan lain sebagainya Dari sergi persenjataan Rafale F4 dalam intersepsi dan pertempuran udara menggunakan meriam 30mm rudal Mika dan rudal Meteor Nah saat menumpang tanah dengan meriam 30mm bom berpemandu laser GBU dan bom berpemandu GPS AASM Saat menyerang jauh ke wilayah musuh dengan jarak yang jauh jika musuhnya ini wilayahnya jauh Rafale F4 menggunakan rudal jelajah Skab Storm Shadow Saat menyerang target permukaan Rafale F4 menggunakan rudal jelajah anti kapal Exocat AM-39 Blok 2 Dan senjata udara ke darat lainnya Saat melakukan misi pencegahan nuklir dengan rudal AS MPA Saat melakukan misi pengintaian strategis taktis dan real time menggunakan sistem port aeros Wow canggih sekali Semuanya ada Untuk misi jarak dekat ada Jarak sedang ada Untuk misi jarak jauh Senjatanya juga ada Pesawat tempur Rafale mulai beroperasi dengan Angkatan Laut Perancis pada tahun 2004 silam Dan untuk Angkatan Udara Perancis pada tahun 2006 Secara bertahap menggantikan 7 jenis pesawat tempur generasi sebelumnya Rafale telah mengalami pertempuran nyata di banyak medan perang yang berbeda Seperti Afganistan Ada juga Perang Libya Ada Mali Ira Dan Suriah Dari 180 unit yang dipesan Perancis Hingga saat ini 152 telah terkirim Armada Rafale saat ini memiliki total Hampir 270 ribu jam terbang Termasuk 40 ribu jam tempur Wow Apresiasi Rafale F4 Perancis Nah brand itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut rejeki nomplok Rafale F4 digadang-gadang menjadi kandidat yang akan dibeli Indonesia Sesuai laporan dari Sipri Nah bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan cerot-becerot di kolom komentar Nah brand oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat Bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax